Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya di video kali ini saya akan membuat coklat banana bread seperti biasa ini cara pembuatannya simple banget hanya diaduk-aduk tanpa menggunakan mixer hanya menggunakan dua telur tapi hasilnya super lembut dengan nyoklat banget jadi kalau teman-teman punya pisang yang kematangan jangan dibuang ya dibikin ini aja keluarga pasti bakal suka Oke kita langsung saja lihat cara pembuatannya tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga tonton terus video video ini sampai selesai langsung saja kita siapkan bahannya disini saya punya 300 gram pisang yang sudah kematangan bisa menggunakan pisang Ambon pisang Raja pisang Cavendish ataupun pisang kepuk juga bisa ya tapi kalau bisa yang sudah kematangan banget biar nanti hasilnya lebih manis nah ini kita tekan-tekan pisangnya dengan menggunakan garpu hasilnya seperti ini jadi halus bahan selanjutnya disini saya menggunakan 2 butir telur ayam 100 gram gula pasir kita aduk sampai gula larut dan tercampur rata kalau dirasa gulanya sudah larut kita tambahkan 100 ml minyak sayur atau bisa diganti dengan 100 ml margarin yang sudah dicairkan saya juga pakai 100 ml Greg Yogurt atau bisa diganti dengan 80 ml susu cair yang ditambah dengan satu sendok makan air lemon dan didiamkan 15 menit ini fungsinya supaya nanti hasilnya lebih moist lebih lembut ya kita aduk semuanya sampai tercampur rata dan kita tambahkan pisang yang sudah kita haluskan tadi masukkan semuanya aduk lagi sebentar sampai pisang dan adonan telurnya ini menyatu dan tercampur rata jika sudah bisa kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya kita siapkan bahan tepungnya disini saya gunakan 150 gram atau sekitar 15 sendok makan peras tepung terigu 25 gram atau sekitar 2 sendok makan coklat bubuk setengah sendok teh baking powder setengah sendok teh baking soda atau soda kue kita ayak semua bahan tepung ini sampai tidak ada yang bergerindil nah ini bahan tepungnya sudah diayak kita aduk sebentar dan tambahkan adonan telur dan pisang kita masukkan semuanya kita aduk sampai semua tercampur rata aduknya cukup sebentar saja asal tercampur rata saja tapi pastikan tidak ada minyak yang mengendap di bawah adonan ya nah ini sudah selesai terakhir kita tambahkan 100 gram di sisi atau sesuai selera banyaknya ini di sisinya kita iris atau cincang kasar kita aduk lagi sampai tercampur rata di sisinya sama adonan coklat nah ini sudah selesai ini saya juga sudah siapkan loyang tadi loyangnya sudah saya olesi dengan margarin dan lapisi dengan baking paper loyang yang saya gunakan ini ukurannya 20 x 10 cm langsung saja kita tuang adonan ke dalam loyang beri topping coklat chip sesuai selera jika sudah ini sudah siap kita panggang sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 10 menit kita panggang di suhu 160 derajat celcius selama 50 sampai 60 menit menggunakan api atas bawah atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya sudah 50 menit ini sudah matang kalian bisa tes kematangannya dengan menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate ya ini saya lupa direkam nah ini hasilnya coklat banana bread sudah matang kita diamkan sebentar sampai uap panasnya hilang selanjutnya selanjutnya kita keluarkan dari loyang dan ini siap dipotong bagaimana gampang kan cara membuatnya kita lihat dalamnya kelihatan lembut dan super moist nih coklatnya meleleh ini di sisinya ya pokoknya enak banget wajib banget dicoba pasti keluarga di rumah bakal suka rekomen banget buat dicoba ya oke terima kasih sudah menonton selamat mencoba di rumah ya semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like, share dan komen dan nyalakan notifikasi loncengnya juga biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati